Oke guys, sekarang tuh gue berada di gudang kota Terra City Jadi buat kalian yang pengen ngejual sesuatu tuh harus kesini guys ya Buset, keren banget coy untuk mappingannya nih Kalian lihat disitu ya, ada banyak tempat yang dimana kalian bisa ngejual gitu What the hell guys? Sekarang tuh gue berada di Terra City Departemen Police coy Dan kalian lihat untuk mappingannya gila banget coy Keren banget anjir Wah gila sih Ini mapping kan baru pertama kali gue liat seperti ini Oh my god Guys, kalian lihat disini untuk cosplaynya beda lagi cat dari yang lain Gokil sih ini server udah update banget coy Ada ini copot ke Xiaomi Daddy anjir Wah gila sih ini gokil parah sih Sumpah dah, baru nemu kayak gini guys gue Sebelum lanjut ke videonya, gue pengen promosiin suatu store yang tentu saja aman dan terpercaya Yaitu ialah ZXA Store Di store ini banyak mendapatkan berbagai macam produk seperti RDP, Nitro Discord, Jasa Midman Selain itu disini ada juga premium area seperti Netflix, Spotify, Video, Canva Pro, dan juga YouTube Premium Dan juga menyediakan Diamond Game Party Mobile Legends dan juga Free Fire Jadi tunggu apalagi buruan jenky discordnya linknya ada di deskripsi video di bawah So guys welcome back to my channel dan pada video kali ini gue bakalan nge-review server SMP lagi coy Nah pada video kali ini tuh gue bakalan nge-review server ialah Terra City Roll Pay Kalian bisa melihat nama servernya di atas sini guys ya Dan disini tuh yang spesial kalian bisa lihat ada penonton gue coy Yaitu Purse Walker ataupun Mas Pur coy Gila Kapan lagi bisa main bareng sama Mas Pur coy Jadi sebenarnya kalian join ke server ini guys ya Jadi guys seperti biasa sebelum kita lihat lebih dalam Kita lihat apa yang tampil di layar kita terlebih dahulu ya Di pojok kiri sini tuh ada bar darah Terus ada bar armor Lalu ada juga bar makan minum Dan ini gue nggak tahu barapan coy dan ini mungkin bar stress guys ya Lalu ada jaraknya Jadi tuh guys di server ini tuh menggunakan sistem voice Jadi kalau misalkan kalian ketik tuh gak bakalan bisa guys ya disitu Nah misalkan gue posisi nih Halo lelah ada suara gak? Ada ada suara ya Nah ada guys ya tuh kalian bisa denger suara adminnya disitu Nah guys buat kalian warga baru Jangan lupa ke actor Toretto disini guys Lalu kalian gunakan cmd slash claim SP Nah disini gue berhasil mengklaim SP mendapatkan 5500 dan juga Vespa guys ya disini ataupun Fagio gitu ya Oke guys coba gue naikin Vespanya guys ya Sekaligus kita cek ininya teksiro kenterannya Untuk teksiro kenterannya sendiri tuh seperti ini Disini tuh ada kecepatan Lalu ada bensin Lalu disini tuh statusnya off Lalu disini tuh ada teksiro hati-hati Dan juga ada jamnya guys ya disitu Gue disuruh otot ye Wih ada ininya ajar teksiro nya nih Ada mesin disini untuk nyalahinnya Lalu bisa kunci bagasi Seatbel Cup dan juga lampu geser disitu Gokil cok Ada panel V nya ya Keren sih guys Iya keren kan Keren 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 Jadi kalian gak harus Tira sih goseng godok Disini tempat kalian warga baru Jangan lupa pencet otot H Nah disini tuh muncul radial menu Ataupun panel menu nya guys Disini tuh ada seperti baju Ini mungkin buat kalian Ngambil baju apa gimana gitu ya Gue juga kurang paham guys Lalu ada kendaraan Nah itu kalian harus di atas kendaraan Ataupun di dekat kendaraan Lalu ada ini coy Disini tuh dokumen guys Seperti lihat KTP Menunjukkan KTP Lisensi dan lain-lain Gasi ada disitu Lalu saya tuh disini Paling bawah ada inventory Nah inventory itu seperti ini Disini ada uang gue Lalu ada pon gue guys disitu Dan disini tuh kalian bisa masukkan jumlah Gunakan, berikan dan juga tutup ya Lalu selain itu tuh disini ada ponsel guys Nah ini untuk text draw ponnya ya Seperti ini Kalian tinggal pencet ini Klik untuk membuka kunci gitu ya Nah disini tuh ada kontak Pesan, panggilan, appstore, setting dan juga kamera Disini gue pengen coba appstarnya guys Nah disini tuh kalian bisa install aplikasi Seperti map, twitter, gojek dan juga embanking ya Coba kita install twitter disini guys Tunggu aja sampe selesai ini text draw nya Nah udah ke install guys disitu twitter ya Coba kita cek disini Untuk aplikasinya udah masuk apa belum guys ya Sabar Nah disini twitternya udah masuk guys Kalian bisa lihat Jadi seperti itulah guys Kurang lebih ya untuk text draw ponnya Buat kalian yang pasti penasaran Langsung aja join ke servernya guys ya Oke lanjut lagi guys Sekarang tuh gue berada di kantor Disnecker kota Terra City Ataupun bisa dibilang kantor pemerintahan Ataupun balai kota guys ya Disini kalian bisa baca ya disitu Dan disini tuh kalian bisa lihat Ini tuh jalanannya di retekstur kayak gini guys Dan untuk di atasnya juga kayak gimana nih ya Mari kita lihat untuk mappingannya guys ya Atau eksteriornya gitu Coba ya kita naik ke atas guys disini Oke guys untuk eksteriornya sendiri tuh Seperti ini Kalian bisa lihat ya Ada apa namanya Kayak apa ya Atap-atapnya gitu guys disini Dan cuma ini guys ya Untuk tambahan aja juga ada karpet-karpet merah gitu guys ya Oke guys untuk interiornya sendiri tuh seperti ini Disini tuh ada checkpoint yang dimana kalian bisa buat KTP Slash buat KTP ya disini Kalau misalkan kalian belum punya KTP Lalu selain itu kalian bisa jual rumah dan juga jual bisnis Kalau disini tuh ada checkpoint yang dimana kalian bisa pencet Y untuk mengambil job Bentar Ini ada yang merites gak jobnya Recycle Recycle ya bentar Disini tuh gue disuruh ngambil job recycle guys ya sama adminnya Nah gue udah berhasil ataupun udah memilih pekerjaan sebagai recycle disitu guys Nah pertama-tama tuh harus kita mulung dulu sih Oh mulung disini kah? Oh iya Iya disini Oh kalian harus mulung guys katanya Slash bin ya Udah nih Dapat sampah? Iya Sampai berapa nih minimal? Minimal Satu Satu proses tuh lima sampah Berarti lima ya? Kita harus ngambil lima sampah coy Katanya disini ya Bentar Coba kita cek inventory gue Udah ada enam sampah Nah guys Kalau misalkan udah Kalian langsung aja ke lokasinya disini ya Ini mungkin lokasinya guys Oh gudang spare part coy Kita masuk ke dalam guys ya Bentar Ini loading renderingnya coy ya Ini keren sih text rownya nih Wih Spawnnya disini coy Habis itu kemana lagi nih? Ke atas kah? Wih kayaknya kita ke atas guys Lalu Kesini nih Bentar ya Lalu kita kesini Lalu tinggal pencet Ke iya ya Untuk daur ulang coy Nah disini tuh sedang Mendaur ulang ya Kita tunggu aja Sampai selesai Oke disini gue udah Selesai mendaur ulang Dan gue mendapatkan Bajat coy Ya bener ya Kata adminnya Kalian itu harus minimal Memiliki lima sampah Untuk mendaur ulang Karena gue udah buat tadi Jadi udah gak bisa lagi guys ya Oke guys Sekarang tuh gue berada di Gudang kota Terra City Jadi buat kalian yang pengen Ngejual sesuatu tuh Harus kesini guys ya Buset Keren banget coy Untuk mappingannya nih Kalian lihat disitu ya Ada banyak tempat Yang dimana kalian bisa ngejual gitu Ini mungkin salah satu tempatnya Bentar Kita coba cek-cek dulu guys ya Soalnya gue kurang paham juga Woy ada disini nih Kalian tinggal pencet Lalu Tadi tuh gue Dapat baja kan guys Sabar Oh ini nih jual baja 70 ribu Eh 70 ribu Maksudnya itu 70 dolar ya Per satu kilogram Itu tinggal pilih jual disini guys Nah gue kan tadi punya 4 baja Dan gue mendapatkan 200 Berapa tadi gitu Gue lupa sih guys Kalian lihat sendiri ya Sorry banget nih Dan selain tutup Disini masih ada lagi guys ya Mungkin sama aja sih Kegunaannya Tapi biar gak terlalu lama gitu Oh beda coy Disini untuk jual ikan Oh Kayak semacam ini coy Apa ya namanya Aduh lupa gue Oh bukan Disini udah gak ada coy Jadi cuman dua itu guys ya Kurang lebih seperti ini lah guys Kalau misalkan kalian pengen ngejual-jual gitu ya What the hell guys Sekarang tuh gue berada di Terra City Departemen Police coy Dan gak lihat untuk mappingannya Gila banget coy Keren banget anjir Wah gila sih Ini mappingan baru pertama kali gue lihat Seperti ini Enggak sih gak pertama kali sih Mungkin ini yang kedua kali Enggak coy Pertama kali Soalnya beda gitu Untuk konsepnya guys Anjir Gokil coy Sabar Disini ada Ini gak Oh gak ada checkpoint guys Mungkin buat kalian yang pengen buat sim Ataupun lisensi gitu Langsung ke ininya guys ya Polisinya gitu ya Oke guys Disini tuh gue diset sebagai polisi Dan disini buat kalian yang pengen jadi polisi Itu langsung aja join discordnya guys ya Gue juga gak tau lagi open atau gak gitu Nah ini tuh contohnya aja guys Gue diset gue pengen access lockernya Tinggal pencet ya disitu Lalu pilih toggle duty disitu guys Nah kalau misalkan udah Kita kemana lagi nih mas Oh gue disuruh gunakan cmd slash policy guys disini Oh disini tuh ada radial Radial menu polisinya ya Seperti Borgol Semacamnya gitu Oke coba kita ya guys Ke Borgol nih Dimasnya nih Juan Coki Oh ada ID-nya coy disitu Lalu selain itu tuh kalian bisa diten Ares lepas Borgol disini Tujuan Coki tuh Gila sih Jadi Gimana gitu guys Simple banget ya Jadi gak perlu cmd cmd gitu Lalu disini ada tazer juga nih Misalkan kayak gini nih Nah disitu Richard ya Langsung ke stun disini ya Untuk orangnya gitu guys Lalu selain itu tuh disini ada lagi Seperti memberikan lisensi sim Lisensi gantek Marjuana Teg dan juga ada cekveh Dan lain-lain ya guys disitu Disini bisa slash set radio guys ya Wah ada muncul text drawnya anjar Bentar Coba kita masuk ke radio 696 ya Oke udah masuk guys Terus kayak gimana nih Oh pilih exit guys ya disitu Masih bisa coba masuk ke radio 696 gak Cek radio Oke masuk-masuk Nah guys buat kalian yang pengen voice itu tinggal pencet ALT ya Untuk di radionya Saya bisa baca text draw di kanan ini nih Make ready sukses gitu ya Itu nyala dan juga dimatikan guys ada disitu ya Oh my god Guys Kalian lihat disini untuk hospitalnya beda lagi Cok dari yang lain Gokil sini server Update banget coy Ini modern buat dada-dada sih Asli dah guys Bentar ini gimana nih Tempat masuknya lewat sini kah Oh iya coy Disini tuh ada parmasi guys Sebar coba kita klik-klik dulu ya Disini tuh untuk ruang operasinya Seperti ini Ini gokil sih guys Gue gak bisa banyak ngomong sih Sumpah Keren banget guys untuk servernya nih Ini tuh ruang inap nih Buat kalian yang dirawat di rumah sakit gitu guys ya Lalu ada toilet juga disini Lalu selain itu tuh disini ada ruang inap lagi guys Jadi seperti ini guys ya untuk keseluruhan mappingan rumah sakitnya Gokil cowok server ini lagi-lagi mappingannya beda banget anjay Ini tuh workshop coy Bayangin coy Gila cowok workshopnya disini Gokil parah anjay untuk mappingannya Wah ini tuh luas banget guys Jadi buat kalian yang pengen ngerpain tuh bisa banget coy disini nih Dan disini tuh buat kalian yang pengen get job-job mekanik ya disitu guys ya Lalu disini ada checkpoint lagi Kenapa gue tau soalnya gue pake sadirah gitu ya guys ya Tumbus-tumbus Nah disini nih workshopnya Yang punya tuh Juan Coki guys ya Buset lah Sultan banget nih Bang Juan Coki nih guys ya Sebenernya workshopnya sendiri tuh gede banget coy Gue kira nih mekanik ya anjay Workshop loh guys bayangin Berarti itu gak cuma satu workshop di kota ini guys ya Jadi seperti itu guys kurang lebih ya untuk workshopnya nih Itu bangkanya kita punya rokok buat ngilangin stress Oke guys server ini tuh ada dimana fitur rokok yang untuk ngilangin stress gitu guys ya Kalian tinggal pencet H Lalu buka inventory Lalu pilih rokok disini gue dikasih guys ya Lalu pilih gunakan disini Nah jadi seperti ini guys disini gue langsung menghisap rokok guys ya Ada rokoknya di tangan tuh terus ada chatlocknya juga guys disini Dan disini ada chatlock gunakan cmd slash topsmoke untuk membuang rokok Kenapa mas? Otot end Udah kaget sih Wah otot end guys ya untuk animationnya guys Oh jadi seperti ini gokil co Gila keren banget kan ajar Buat healing juga bisa ngilangin stress Tapi bedanya ini pemandian Jadi harus buka baju Ada tempat healing guys Yaitu pemandian Kalau bisa gunakan cmd slash buka baju Dan disini tuh untuk mappingannya gokil parah coy Seperti ini anjir Wah keren banget guys ya Bentar Ini ya ini Oh disini nih Kita masuk ke dalam Widi Gokil tapi Gak sampe anjir Sama kita nyediain Seperti ini guys ya Ceweknya juga nih Ceweknya juga nih Lakukan mie Lakukan mie Sini bangkan nih bisa parasutan Buat yang bucin-bucin nih Cocok banget nih disini nih Ajar gua Ingat sama mappingan di PPM Dah kayak gini dah perasan Iya gak sih? Emang Iya ide emang dari situ Wah gokil Keren coy Disini tuh guys Ada checkpoint yang dimana kalian bisa pencet ya Untuk jenuh Wah langsung terjun payung coy Gimana cara bukanya? Wah Kayak gini anjir Gokil coy Ini gila Langsung kespawn gitu coy Wah gokil ini server kan Wajib coba sih Woy Hilang parasutnya coy What the hell? Bentar guys ya Oke lanjut guys Sekarang tuh gua berada di Sun News Disini tuh katanya Ada fitur podcast coy Oke guys Untuk enterornya sendiri tuh Seperti ini Anjir gokil banget coy Sandusnya beda dari yang lain guys ya Disini tuh kalian bisa gunakan CMD slash ADS Untuk membuat iklan guys ya Disitu Lalu disini Wah ini buat bikin berita gitu guys ya Anjir Ini gokil sih Sumpah dah Apalagi misalkan ada channel Youtubenya gitu guys ya Atau gak ada vlognya tersendiri gitu guys Lalu disini mungkin yang pengen Rapat gitu Dan lain Ada ini Dicopot ke Sean Daddy Anjir Wah gila sih ini Gokil parah sih Sumpah dah Baru nemu kayak gini guys Gua Keren-keren ini guys Jangan lupa Di Youtube Oke guys itu Di promosin guys ya Semuanya So guys terima kasih Yang udah nonton video ini Sampai habis Jangan lupa di like Comment dan subscribe Karena semua itu gratis Dan kalau misalkan Kalian suka dengan server ini Jangan lupa untuk join guys ya Tapi saran gue Kalian wajib join sih Soalnya ini server Servernya keren banget sih guys Mulai dari mapping-mapingnya Itu gokil parah sih Asli dah Jadi buruan aja join Linknya di deskripsi Video di bawah Oke see you the next video Dadah